Intro Welcome back, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Sekarang kita masuk ke auto untuk C++ nih Oke jadi di sebelumnya kita udah bahas tentang template ya Nah kita di template itu ada masalah Dimana si outputnya dari fungsi ternyata gak bisa Kalau kita mau buat dia fleksibel gitu ya Oke kita sekarang taro aja dulu Ayo string disitu Terus kita kasih string disini Karena saya akan pakai string juga Nanti kita akan lihat Kita using namespace STD ya Terus kita taro main disini C in.get aja jangan lupa Oke kayak gitu gampang Nah jadi di C++ itu kan Kalau kita mau bikin integer Maka integer A sama dengan misalkan 15 gitu ya Terus kalau saya mau pakai string Dah ini pakai string Misalkan string B Itu adalah ini test misalkan ya Terus misalkan kita mau double ya Double C ini misalkan kita adalah 15,432 Terus kita mau bikin float D itu adalah kita pakainya 14,5 Pakai F gitu ya belakangnya ya Oke terus kita bisa see out semuanya Gitu ya udah gitu doang Udah ya beres ya tutorialnya Autonya mana bang Oke kita bahas sekarang Oke jalan semua ya Nah gini teman-teman semua Kita bisa pakai keyword auto Ya untuk mengganti yang di depan ini Kalau kita nggak tahu dia itu apa Ya nilainya Contoh ya kita bisa pakai auto disini Auto gitu ya Kita taro disitu Kita compile Oke Otomatis ya Dia ubah jadi integer Sama yang string juga gitu Rubah jadi auto Jalan juga ya Nah jadi auto itu Dia otomatis gitu Untuk ngedeteksi Si nilainya Ya Oke Nah ini Saya coba bisa keluarin Misalkan si Si A Ini kita bisa pakai Bentar ya Saya coba dulu Saya ingat deh Kalau nggak salah ada yang namanya Type info Oke Kita bisa taruh disini Type ID Oke Kita masukin A disitu Titik ya Nama Name Oke Kita compile Oke Tidak ada error Nah kita bisa keluar disini Tuh Jadinya ada I disitu ya Artinya dia adalah Integer Oke Jadi ini kita coba Tambahin lagi Biar Masuk Tipe Gitu ya Nah ini Saya bisa copy kan Ini kita taruh di bawahnya Taruh disini Ini kita jadi B Oke Kita keluarin disitu Oke Terus kita keluarin disini Lihat ya Jadi keluar Tipenya adalah PKC Ini adalah Untuk string ya Atau char itu Nah Coba kita keluarin lagi Yang bawahnya Ini Kita keluarin juga Sorry ini C Kita save Kita compile Terus kita keluarin disini Ya Tipenya D Ini kalau yang D Nanti dia jadi float ya Jadi F Oke Kita lihat disini Oke Dia jadi F ya Oke teman-teman semua Jadi itu Fungsi auto Tapi Ya Saya wanti-wanti nih Jangan semuanya pakai auto Oke Oke Jadi jangan Ini Karena kalian udah tahu Ah auto nih Jadi kita bisa Pakai auto terus Jangan ya Jadi auto ini Jangan dipakai Secara kayak gini Ini bukan ide yang baik Lebih bagus kayak gitu Biar kita tahu Bisa tahu tracknya Bahwa Oke ini tipenya apa Nah jadi dimana nih Kita pakai auto Contohnya adalah Di tutorial sebelumnya Kita punya fungsi Ya template Yang si depannya itu Berubah-berubah Gitu ya Ya yang ini nih Yang type name T Terus Type name U ya Ingat yang sebelumnya Nah kan sebelumnya kan gini ya T Terus kita bikin fungsi maksimum kan Terus T nya adalah A Terus U nya adalah B Oke Ya ingat Ingat Ini kita pakai turnary Kalau A nya Lebih besar dari B Ini kita return A Terus B Return A Else B Gitu ya Kalau ini salah Nah ini kan jadinya Kalau kita bikin disini Oke Misalkan kita bikin lah Disininya Kita bikin Nah ini kan E sama dengan Max Kalau misalkan kita bikinnya disini adalah C Koma A Gitu Maka si E Harus mengikuti Tipe data yang ada di depan ya Si C Si C itu apa C itu adalah double Berarti ini harus double Kan gitu Gitu ya Harus double Oke Nah ini kita coba Kita terus ini Ini jadi E Ini jadi E Oke Kita compile Kita keluarin disini Tuh Oke Harus double juga Buset Ini panjang banget Ini si stringnya Lihat Kenapa tiba-tiba dia muncul ya Dari disitu ya Aneh banget Oke gak apa-apa Biarkan lah Nah ini jadinya double nih Karena kita udah tau bahwa T C ini double Ya Kalau ini jadi Si integer Misalkan ya Kalau ini jadi A Coma C Padahal kan sama aja ya Maka ini harus jadi integer Gitu kan Nah ini jadi masalah nih Kenapa Karena kita jadi harus Merubah-rubah terus Gitu ya Lihat jadi E Disini ya Oke Nah kita bisa pake auto nih Kita bisa pake auto Disini baru auto berguna Kita gantilah Si T ini Jadi auto Gitu Kita jadi auto Oke Nah yang ini juga jadi auto Gitu Karena kan kita gak tau ya Keluaran ini tuh apa Gitu Karena input kita bisa beda-beda Sehingga kita bisa taro auto disini Jadi lebih bijak Gitu ya Penggunaan auto nya Jadi jangan yang ini Semua kita pake auto Kamu Malas sekali Ya Kalau kalian pake auto Malas banget Nah inilah Disini kita pake auto Oke Terus Kalau kita compile Lihat ya Sekarang Kita tau Tuh Dia itu tipenya double Nah ini kalau kita Rubah lagi Ini jadi Oke Dia jadi double ya Ini sekarang kita coba Rubah Yang ini jadi 16 Coba kita keluarin main disini Oke Dia masih double Kenapa dia masih double Kenapa dia masih double Coba kita Lihat dulu disininya Kita ganti ya Jadi ini T Kita dia Gitu Sama ini adalah P Gitu Oke Kita compile Kita keluarin disini Kalau float Tambah double Jadinya adalah Milih si Double Gitu ya Karena double memang Lebih besar gitu Si span nya Oke Jumlahnya lebih besar Daripada float Sehingga otomatis Dia Dia akan berubah menjadi double Dia pilih Si tipe data yang paling besar Yang ada disana Gitu ya Oke Coba kita buktikan Kalau kita pakai integer Dengan A ya Kita taruh gitu Terus kita keluarin disininya Oke Bener ya Dia jadi float Kalau misalkan ininya jadi Kita ganti jadi C Oke Dia akan berubah jadi double Oke Coba ya Kita keluarin Dia jadi double betul Walaupun Si integer nya adalah Nilainya Misalkan 17 Ya Dia tetap double Karena dia memilih Beat yang paling besar Oke ya Jadi dia memilih Yang paling aman itu Berarti Dia jadi double Gitu Karena kita membandingkan Antara integer sama double Sehingga integer yang dirubah Jadi double Sehingga kita tahu bahwa Oke Tipe data yang paling aman Untuk fungsi ini adalah Keluar ini double Gitu ya Oke Tonton semua Jadi itu adalah Fungsinya auto Ya Fungsinya auto Kita bisa taruh dia disini Oke ya Jadi auto itu Dia otomatis Mendeteksi Tipe data apa Yang keluar dari sini Ya Cari yang paling aman Gitu ya Yang paling aman Yang dipakai apa Disini Yang paling aman adalah Kalau double sama integer Yang double menang Float sama double Yang double menang Float sama integer Yang float menang Gitu ya Coba kalau kita ganti Dia jadi string Apa yang terjadi Ya Gak bisa Karena memang ini Gak jalan buat string Oke Oke Dapet ide nya ya Oke teman-teman semua Mantap Jadi itu adalah tutorialnya Untuk auto Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di bawah Kalau misalkan masih pusing Silahkan diulang lagi Tutorialnya Untuk mengetahui Fungsi dari auto Ya Dan auto Itu dimulai dari Tahun 2011 Ya C++ 2011 Nah Cuman Dia Di Apa Di update Sampai ke C++ 17 Dia bisa Berubah jadi Template auto Parameter Ya Dirubah disini nih Autonya Jadi Auto Gitu ya Jadi kalian Jadi dokumentasinya Lengkap disana Jadi si fungsi auto ini Terus dirubah Mulai dari 2011 2014 Sama 2017 Jadi mungkin Ada beberapa Kelakuan yang berbeda Kalau kalian Masih pakai Compiler yang lama Ya Kalau pakai Def C++ Mungkin itu dia pakai 2011 Jadi beberapa fungsi auto Akan jalan Kalau kalian ada yang pakai Yang lama-lama Ya Saya gak tau Misalkan masih ada yang pakai Borlan Ada yang misalkan pakai Turbo C++ Misalkannya saya gak tau Kalau auto jalan disana Atau enggak Tapi kayaknya akan sulit ya Jadi ini pakai Compiler yang tipe terbaru Oke Saya pakai yang 2017 Jadi auto Pasti jalan ya Di Compiler yang 2017 Gitu Oke teman-teman semua Jadi disini dulu Tutorialnya Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya See you in the next video ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax